Pesawat tempur atau pesawat pembom Rusia dan Cina melakukan latihan bersama saat Presiden Amerika Serikat, Joy Bidan melakukan perjalanan ke Asia. Ada dugaan latihan tersebut sengaja dilakukan bertempatan dengan kunjungan Bidan. Menanggapi hal tersebut pasukan Jepang dan Amerika Serikat turut menerbangkan jet tempurnya. Penerbangan bersama jet tempur Amerika Serikat dan Jepang tersebut dilakukan di atas laut Jepang. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan hal tersebut sebagai tanggapan nyata terhadap penerbangan pembom bersama Rusia-Cina saat Presiden Amerika Serikat, Joy Bidan, berada di Tokyo, Jepang. Penerbangan bersama Jepang-Amerika Serikat yang dilakukan pada hari Rabu 25 Mei dimaksudkan untuk mengonfirmasi kemampuan gabungan SDF kedua negara tersebut. Selain itu juga dilakukan untuk lebih memperkuat aliansi Jepang-Amerika Serikat. Sehingga apabila terjadi keadaan darurat, mereka siap melakukan perlawanan. Penerbangan tersebut juga diadakan beberapa jam setelah Korea Utara menembakkan tiga rudal. Termasuk rudal balistik antarbenua ke arah laut antara semenanjung Korea dan Jepang. Di tengah kekhawatiran tentang uji coba nukril lain oleh Pyongyang. Rudal tersebut jatuh ke perairan di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!